Zaman dahulu sebuah kerajaan Indra Zaman dahulu sebuah kerajaan Indra Loka dipimpin seorang raja yang bernama Raja Dewangga yang didampingi Permaisuri bernama Dewi Ratna Putri tunggal mereka bernama Dewi Areni Dewi Areni adalah gadis yang sangat cantik jelita Suatu hari Dewi Areni dipanggil oleh ayahandanya Beliau berkata, anakku Dewi Areni, sudah tiba saatnya Ananda menggantikan ayahanda sebagai ratu kerajaan Indra Loka ini Namun, Ananda Dewi Areni harus menjalani ujian dengan turun ke bumi Apakah Ananda sanggup? Ayahanda dan Ibunda, seberat apapun titah ayahanda, tetap akan Ananda laksanakan Selanjutnya, Dewi Areni meminta doa restu pada Raja dan Permaisuri untuk turun ke bumi Kebetulan ia berada di daerah Kerajaan Purba di Simalungun Kerajaan Purba diperintah oleh baginda Raja Purba yang didampingi Permaisuri bernama Dewi Bunga Putra mahkota mereka bernama Purba Jaya Sesampai di bumi, Dewi Areni bertemu dengan Pak Itam yang sedang mencari kayu bakar Pak Itam sangat terkejut melihat seorang gadis cantik ada di hutan Apalagi gadis tersebut memohon agar mau menolongnya dan menjadikannya sebagai anak angkat Maka, diajaklah gadis itu ke rumah mereka Mak Itam, istri Pak Itam juga terkejut melihat suaminya datang bersama seorang gadis Namun, setelah dijelaskan oleh Pak Itam bahwa gadis itu minta dijadikan anak angkat mereka Istrinya sangat gembira karena mereka akan mengangkat gadis cantik tersebut sebagai anak mereka Telah berbulan-bulan Dewi Areni tinggal bersama Pak Itam dan Mak Itam di kampung Ia tidak segan-segan membantu pekerjaan orang tua angkatnya Setelah membantu Pak Itam di rumah, ia pergi membantu Pak Itam di ladang Demikian pula hal dengan Purba Jaya Ketika ia hendak berburu dan melintas di kampung Ia melihat Areni akan pergi ke ladang Sepulang dari berburu, Purba Jaya singgah di kampung Pak Itam Dan membagi-bagikan hasil buruannya kepada masyarakat kampung Ia kembali bertemu dengan Areni Ia singgah di rumah Pak Itam dan menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Areni Betapa bahagiannya Pak-Pak Itam mendengar ucapan Purba Jaya Setelah itu, Purba Jaya pulang untuk meminta doa restu dari Baginda dan Permaisuri Baginda menyetujui dan merestuinya Namun Permaisuri, Dewi Bunga, kurang setuju karena Areni berasal dari rakyat jelata Ia berusaha mempengaruhi Purba Jaya agar tidak menikahi Areni Namun, setelah dibujuk dan diberi pandangan oleh Baginda Menyetujuinya walau hatinya tetap menolak Setelah mendapat izin dari orang tuanya, Purba Jaya pun menikahi Areni Masyarakat menyambut gembira perkawinan ini Karena Purba Jaya telah menikah, Baginda Raja pun merasa sudah usur Maka secara resmi Baginda pun turun tahta dan digantikan dengan Raja Purba Jaya Areni sebagai Permaisuri memperoleh gelar Dewi, lengkapnya Bemama Dewi Areni Beberapa bulan kemudian, terjadi peristiwa yang menyakitkan bagi Areni Dewi Bunga telah memfitnahnya dengan mengatakan bahwa ia telah berbuat aib dan mengkhianati Raja Purba Jaya Raja Purba Jaya memercaya ucapan ibunya Seketika ia mengusir Dewi Areni, tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Dewi Areni untuk menjelaskan Dengan hati yang sedih, Dewi Areni lantas pulang ke kampungnya Beberapa bulan kemudian, setelah kandungan Dewi Areni genap berusia 9 bulan Maka lahir seorang bayi laki-laki dari rahim Dewi Areni Wajah bayinya mirip dengan Raja Purba Jaya Betapa bahagianya Dewi Areni dapat melahirkan bayinya dengan selamat Selanjutnya, putranya itu diberi nama Arena Begitu kesehatannya telah pulih, Dewi Areni membantu Pak Itam dan Mat Itam di ladang Walau putranya masih bayi, Dewi Areni tetap membawa Arena membantu orang tua angkatnya di ladang Suatu hari, ketika mereka sedang beristirahat di ladang, berhembuslah angin semilir disertai aroma yang harum Terdengar juga bunyi-bunyian yang merdu, syahdu, serta perlahan Hal ini mengingatkan Dewi Areni pada dunia hayangan Tidak berapa lama, dari angkasa terbersih cahaya seperti biang lalai yang meluncur dan berhenti di hadapan Dewi Areni Tiada seorang pun terlihat Namun, terdengar suara yang menjemput Dewi Areni untuk kembali ke hayangan Sekarang, ia pun harus mampu berpisah dengan anak kandungnya Dengan terharu Dewi Areni menatap putranya Lalu ia berkata Ku serahkan cincin pemberian ayahmu ini, agar engkau dapat membuktikan bahwa engkau adalah putra Raja Purbajaya, anakku Selesai mengucapkan kata-kata perpisahan, tubuh Dewi Areni pun rai Arena langsung menangis seakan tidak rela berpisah dengan ibunya Belum lagi hilang rasa heran Pak Itam dan Mak Itam, tiba-tiba di tempat Dewi Areni tadi berdiri Tumbuh sebatang pohon besar dan lurus, berdaun rindang dan berpelepah, seperti pohon kelapa Dari pelepah mayangnya yang seperti terpenggal, menetes air menyerupai air susu, yang langsung mengarah ke mulut Arena Arena merasakan air yang diminumnya itu seperti air susu ibunya Setelah meminum air itu, Arena diam dan tak menangis lagi Sejak itu, setiap arena haus atau lapar maka Mak Itam memberikan air dari pohon penjelmaan tubuh Dewi Areni itu Air yang senantiasa menetes dan terasa manis itu, juga diminum oleh Mak Itam dan istrinya serta penduduk kampung Beberapa tahun kemudian, Arena menjadi pemuda yang tampan Wajahnya sangat mirip dengan Raja Purbajaya Sementara itu, pohon itu semakin banyak juga dikembambiakan oleh penduduk kampung Airnya dapat diolah menjadi gula Karena pohon itu merupakan penjelmaan Dewi Areni, maka pohon itu dinamakan pohon aren dan kampung tersebut dinamakan kampung aren Sejak kepergian Dewi Areni dari istana, Raja Istana, Raja Purbajaya tidak berpermaisuri lagi Dewi Bunga pun menyesal melihat keadaan putranya Ia tak lupa memohon maaf kepada putranya, karena telah memfitnah Dewi Areni Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Raja Purbajaya pergi menemui Pak Itam dan Mak Itam Di sana ia bertemu dengan Arena Dilihatnya Arena mengenakan cincin yang pernah diberikannya kepada Dewi Areni Pak Itam lalu menceritakan tentang jati diri Dewi Areni yang sesumbuhnya Raja Purbajaya akhirnya menyadari kemuliaan hati permaisurinya yang kini telah tiada Raja Purbajaya berjanji akan menyayangi Arena Sebagai wujud rasa cintanya, Raja Purbajaya menghormati pohon aren sebagai lambang kemakmuran masyarakat Atas izin Pak Itam dan Mak Itam, Arena dibawanya ke istana dan kelak menjadi putra mahkota kerajaan Purba Terima kasih telah menonton